Evaluasi Salahuddin selepas persijap Jepara dikalahkan Borneo FC, perbaiki mental lini pertahanan. Jepara update, persijap Jepara menelan kekalahan dalam lawatan ke Samarinda saat bertandang ke Stadion Segiri melawan Borneo FC, Sabtu 18 Juni 2023, malam. Anak asuhan Salahuddin itu kalah dengan skor tipis 1-2, Laskar kali nyamat kebobolan 2 gol terlebih dahulu. Kemudian di penghujung babak kedua, persijap Jepara berhasil memperkecil ketertinggalan. Salahuddin mengakui lini pertahanan persijap Jepara butuh evaluasi. Di samping itu, dia juga menyoroti mental para pemain. Menurut eks pelatih Barito Putera itu, beberapa pemain terlihat gugup saat di lapangan. Akibatnya, mereka melakukan kesalahan. Untuk itu, pihaknya akan memperbaiki mental agar saat kontra klub-klub yang dihuni pemain-pemain bintang, mereka tidak gugup. Dalam pertandingan itu, Salahuddin memuji kualitasi fisik para pemain persijap Jepara. Skuad Laskar kali nyamat itu bermain menekan seperti saat menghadapi PSIS Semarang. Fisik tidak kedodoran. Kami bisa bermain menekan, kata dia, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Namun permainan menekan itu membuat jarak antar pemain terlalu lebar. Salahuddin mengakui pengorganisasi pemain juga hal yang patut diperbaiki. Di samping itu juga transisi permainan juga akan dievaluasi. Sejumlah kelemahan itu akan diperbaiki saat sesi latihan. Salahuddin akan memimpin latihan di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Saat ini rombongan persijap Jepara sedang dalam perjalanan pulang ke Jepara. Terima kasih. Terima kasih, semangat, semangat. Harbi Jop, Limpi 1! Amin! Terima kasih, semangat. Oke, ini dia Sulton. Terima kasih, semangat.